Ponis untuk kedua terdakwa tragedi kanjuruhan diputuskan Majelis Hakim, Kamis Siang. Keduanya mendapat ponis yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Sidang ponis penitia pelaksana terkait tragedi kanjuruhan digelar Kamis Siang di Pengadilan Negeri Surabaya. Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan terdakwa Abdul Haris selaku Ketua PANPEL dalam perkara tragedi kanjuruhan. Dalam pertimbangannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka. Hukuman satu tahun enam bulan penjara yang difonis Majelis Hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama enam tahun delapan bulan. Hal yang meringankan hukuman menurut Majelis Hakim karena Abdul Haris telah mengirimkan surat untuk memajukan jadwal pertandingan atas rekomendasi Polres Malang. Sementara itu, atas putusan tersebut, terbidana Abdul Haris masih menyatakan pikir-pikir. Bisa melihat secara penuh apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi, ada hal yang belum sesuai dengan hal itu. Dengan terdakwa atas putusan tersebut, jaksa juga menyatakan pikir-pikir. Sementara Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC, dinilai Ketua Majelis Hakim juga terbukti telah melakukan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka-luka. Menjatuhkan jadwal terhadap jadwal oleh karena itu jenai jadwal-jadwal selama satu tahun. Panpol yang sudah meminta perubahan jadwal namun tak dikabulkan oleh PT LIB atas pertimbangan bisnis jadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim. Fonis Suko Sutrisno juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut enam tahun delapan bulan penjara. Kasus kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi 1 Oktober 2022 silam, usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC dengan Persebaya, Surabaya. Dalam peristiwa ini, 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya terluka. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.